18 Agusus 2018, sebentar lagi tiba! Tinggal hitungan hari aja, pesta olahraga terbesar se-Asia akan dimulai. Suatu kehormatan bagi Indonesia menjadi tuan rumah Asian Games 2018. Jakarta dan Palembang sebagai kota terpilih pelaksanaan event 4 tahunan ini terus berbenah demi menorehkan sejarah Asian Games 2018 yang sukses. Salah satu bagian yang akan menjadi perhatian seluruh dunia adalah opening ceremony. Rencana yang sudah disiapkan adalah sekitar 6.000 penari dan 1.500 mendukung acara akan tampil saat pembukaan. Wisnu Tama sebagai creative director opening ceremony Asian Games 2018 menyampaikan persiapan yang dilakukan sudah mencapai 90%. Oh iya sahabat saliha, peralatan dan properti yang dipakai para penampil asli buatan Indonesia loh! Budaya Indonesia akan sangat ditonjolkan tetapi dikemas dengan lebih masa kini. Bocoran sedikit nih, panggungnya akan mempunyai visual pegunungan dan juga air terjun loh. Wah jadi gak sabar pengen liat ya. Opening ceremony-nya udah pasti keren. Prestasi olahraga dari atlet Indonesia pasti gak kalah keren juga ya. Kita akan menjadi saksi perjuangan para atlet untuk meraih medali emas. Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia, Tono Suratman, mempunyai target 16 medali emas yang akan diraih pada Asian Games 2018. Semangat ya untuk para atlet yang akan berjuang! Nah salah satu atlet yang akan berjuang di Asian Games 2018 untuk Indonesia adalah Wilda Siti Nurpadila Sugandi. Wilda ini adalah bagian dari tim nasional cabang olahraga volley. Nah sebelum kita membahas persiapan Wilda menuju Asian Games 2018, Salihah mau kasih quick question nih untuk Wilda. Folly. Bandung. Bukan sehat, badan bagus. Dia tinggal pacar. Berantem sama tim, bisa baikan. Ibu rumah tangga. Medali emas. Tuh sahabat Salihah, gak usah diragukan lagi ya kecintaan Wilda sama bola volley. Sahabat Salihah mau tau gak, ternyata kesukaannya terhadap volley sejak kelas 5 SD loh. Karena Wilda diajak sang ibu untuk bermain di lingkungan rumah. Kemudian pantang menyerah terus bermain sampai akhirnya sekarang menjadi bagian dari tim nasional Indonesia. Kalau soal prestasi, gak usah diragukan lagi. Salah satunya, Wilda pernah menjadi kapten di pertandingan SEA Games 2017 di Kuala Lumpur yang kemudian meraih medali perak. Bisa melihat indahnya luar negeri adalah salah satu yang disyukuri Wilda sebagai atlet volley. Tapi kadang ada juga nih resiko yang harus ditanggungnya untuk membuat harum nama Indonesia. Paling ini sih kita jarang kumpul keluarga untuk masuk ke tim nas ini, kita jarang banget di rumah, pasti pergi-pergian terus. Kayak gitu sih yang sedikit beratnya, jauh dari orang tua. Terus kita harus latihan, pagi sore, semuanya bener-bener kayak sekolah juga dunia kita tuh di olahraga aja. Kayak dunia sekolah, kuliah, kita jarang banget sih kayak kumpul sama teman-teman sana. Nah, jarang banget kayak gitu. Perjuangan yang keras sedang ditempuh Wilda dan tim nasional Putri Volley demi kemenangan Asian Games 2018. Kalau dari pelatih dan pemain menargetkan harus masuk 4 besar. Wah, kita doakan aja ya sahabat salihah, semoga target tersebut bisa tercapai. Karena latihan yang mereka lakukan tentunya nggak mudah loh. Kalau sekarang kita udah nggak ada individu ya, kita banyak latihan tim untuk kerjasama tim yang lebih bagus, nyocokin pemain satu sama pemain yang lain sih, udah masuk ke situ. Kalau kita biasa dari Senin sampai Rabu itu latihan pagi sore, Rabu sore libur, balik lagi Kamis, Jumat, pagi sore, Sabtu, pagi doang, minggu libur. Cuman mungkin mau menuju Asian Games ini kita udah diacak sesuai jadwal, kan karena jadwal udah keluarkan. Jadi diacak sesuai pelatih, liburnya nggak tau kapan kayak gitu. Selain menjalankan kewajibannya sebagai atlet, Wilda telah memenuhi salah satu kewajiban juga sebagai muslimah, yaitu berhijab. Padahal dulu dirinya dikenal sebagai atlet volley paling cantik dengan rambut yang terurai panjang. Pertamanya aku 2016 itu baru pertama kali hijab setelah pon jabar. Habis itu aku diajak teman ke kajian dan lain-lain seperti itu. Habis itu aku keluar pakai hijab tapi di dalam lapangan belum pakai hijab. Baru aku searching-searching atau ikut kajian dan disitu aku nemuin kayak kalau nggak pakai hijab tuh dosa ke papa. Satu kali dia keluar dari rumah, dosanya ke papa kayak gitu. Jadi kayak gue belum bermanfaat nih buat papa. Ya setidaknya ngebantu untuk hijab lah buat papa. Dari situ doang sih mulai berani pakai kurudung kayak gitu. Pasti pro kontra ya, soalnya pertama kali aku hijab itu nasional belum boleh pakai hijab. 2017 mau si Gim, langsung aku bilang pokoknya kalau misalnya emang nggak boleh pakai hijab, aku ngundurin diri. Aku bilang kayak gitu. Terus ternyata setelah itu ada kebijakan bahwa hijab boleh masuk ke Indonesia. Tapi kalau dari teman-teman sih dukung-dukung aja. Ada yang netizennya, ada yang nggak bagus, ada juga yang bener-bener dukung. Alhamdulillah aku pakai hijab. Terus ada juga yang ngapain sih ribet, kayak gitu. Ngapain sih lo sosuci dan lain-lain kayak gitu lah. Salut untuk Wilda. Walaupun keringat pasti selalu mengucur ketika bertanding, tapi dirinya tetap istiqomah dalam menjalankan perintah Allah SWT. Baginya hijab bukan penghalang untuk menjadi seseorang yang bisa dikenang dengan prestasi. Untuk aku pribadi pengen bikin sejarah untuk bola pol Indonesia. Kayak di ASEAN ini kita bisa naik peringkat, peringkat lagi. Cuman kalau untuk aku pribadi sekarang, untuk seluruh Indonesia-nya, ya aku pengen beri hal positif, jadi inspirasi orang-orang dengan hijab. Nggak ada kendala, pokoknya apapun kalau kita pakai hijab masih bisa berprestasi kayak gitu lah. Sebelum berpisah dengan daerah cantik yang punya tinggi 177 cm ini, ada yang mau Wilda sampaikan nih menjelang hari pertama pertandingan. Untuk para atlet Indonesia menjelang ASEAN Game 2018, mari kita semangat pantang menyerah rai emas untuk ASEAN Game 2018. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton!